Hai ala gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya dan si dalam rangka weekend from home jadi kita nggak bisa kemana-mana self-quarantina lalu stay at home dan hari kerja jadi work from home ya jadi belakangan memang mau nggak mau saya selalu bikin kopi di pagi-pagi weekend ataupun di hari libur ataupun di hari kerja di rumah sebelum beraktifitas bekerja di depan komputer kali ini saya tidak akan membahas tentang kopi tapi saya akan berbagi bukan ilmu sih kalau ilmu kayaknya saya terlalu sotoi jadi berbagi ini aja ya berbagi pengalaman ya lebih tepatlah ya berbagi pengalaman berbagi pengalaman menggunakan mocapot sejak setelah sekian lama banget dan pengennya sih nambah mocapot yang baru cuman keadaan yang sedang tidak memungkinkan jadi kita mesti menghemat stop dulu beli alat kopi khususnya mocapot ya karena memang saya cinta banget sama mocapot berbagai jenis mocapot pengennya koleksi semua mocapot yang warna-warni tapi apa daya kita mesti mengirit nah bicara tentang mocapot banyak sekali pertanyaan ke IG saya atau di kolom kamu komen atau di oh kadang di WhatsApp juga beberapa temen yang baru beli mocapot kadang pertanyaannya sederhana sih misalnya kalau beli kalau punya mocapot tiga atau empat cup atau dan sejenis-jenisnya baiknya gilingannya apa ya itu pasti pertanyaan yang pertama kali ditanyakan ke saya karena mungkin beberapa orang tahu saya udah sering banget menggunakan mocapot dan mengeksplore si mocapot ini itu sih pertanyaan sederhana yang kadang mesti saya jawab panjang lebar jawabannya nggak sesedah dan itu sebenarnya terus jadi saya ulang pertanyaannya kalau punya mocapot enaknya gilingannya kayak gimana ya gitu lalu saya lalu saya akan bahas di jawabannya itu adalah disini jadi gini mocapot ini adalah salah satu memang zaman dulu diperuntukan untuk membuat espresso manual dilahirkan untuk membuat espresso manual di Italia oleh si Ili eh si Bialeti jadi Ili ya sama-sama sama-sama Italia si Bialeti nah lalu eh pada akhirnya saya harus bilang begini tujuan apa tentukan dulu tujuan kamu ngopi itu mau mencapai kopi yang seperti apa lalu kopinya apa house blend atau single origin dari situ dari kita menentukan tujuan ngopi kita baru bisa menentukan mau bikin kopi apa kita jadi bikin kopi itu adalah seperti menentukan tujuan hidup kita sekarang mau seperti apa kita sekarang di era Corona seperti ini atau menentukan mau seperti apa hubungan kita kedepannya nah dari situ dari tentukan tujuanmu kita bisa menentukan kopi apa yang akan kita capai jadi nggak harus selalu kalau kalau pengalaman saya nggak harus selalu menggunakan gilingan yang halus untuk mendapatkan kopi dari mocapot ini nggak harus selalu ya inget ya kembalikan lagi ketujuan awal kita mau bikin kopi kopi apa mau bikin kopi pahit biasa berarti nggak usah pekat banget kan ketika nggak usah pekat banget gilingannya jangan halus banget bikin lagi gilingan yang medium ketika ingin membuat espresso yang pernah nendang ya gunakan gilingan yang halus dan kopinya juga seperti apa itu menentukan tujuan kita ngopi kita mau blend mau house blend berarti kita pilihannya bikin espresso atau bikin kopi pahit untuk dinipati biasa aja tanpa harus nyengir muka kita ketika menyeruputnya berarti kopi pahit kopi pahit ini bisa dua customize customize nya kurangi si kopinya atau perkasar gilingannya ketika kita mau bikin kopi santai dengan rasa-rasa yang yang playful gunakanlah single origin yang less acid kalau nggak menggunakan si mocapot ini dia ketika acidnya dari lima itu kita set di tiga dan empat atau bahkan di lima dia akan lebih keluar tapi nggak sekenceng yang ketika kita ngobrol menggunakan manual bro biasa kenceng acidnya tapi dia tetap light rasanya dan pahitnya tetap non-geral jadi masih balance sebenarnya gitu jadi ketika kita punya mocapot lalu kita punya kopi single origin atau house blend makanya kita mesti menentukan tujuan kita ngopi ini untuk apa untuk memberikan tendangan seperti ditamparkah bikinlah espresso espresso nya bisa bikin triple shot menggunakan ini atau one shot menggunakan Bialeti yang one shot ini atau yang triple shot dibikin one shot juga bisa sesederhana itu sebenarnya jadi customize copy dengan si mocapot itu sangat luas banget mulai dari gilingan gilingan itu settingnya banyak banget kalau di saya dari satu satu setengah satu setengah lalu lalu dua 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 setengah tiga tiga setengah empat empat setengah lima lima setengah saya biasa sampai lima setengah maksimal untuk bro saya lalu secara timbangan mau copy apa kita hari ini juga juga menentukan mau seperti apa yang akan kita capai jadi sangat berpengaruh sekali jadi bukan pertanyaannya adalah bukan ke saya bukan Bang mau kapot itu gilingannya enaknya pakai apa ya gitu harus apa ya jadi bukan itu pertanyaannya tapi tanyakan ke diri sendiri dulu saya mau bikin copy apa ya Nah itu dari situ kita baru bisa menentukan gram asinya berapa lalu gilingannya berapa kopinya apa baru kita bisa menentukan dan bahwa kita bisa mencapai copy yang kita inginkan copy seperti apa jadi sesederhana itu sebenarnya si penggunaan mocapot dalam kehidupan sehari-hari mungkin orang lain sudah bahas saya enggak tahu karena terus terang saya jarang banget nonton blog atau YouTube yang membahas tentang perkopian karena menurut saya gini ngapain saya nonton orang membahas tentang copy kecuali artikel ya artikel dari science dari asosiasi dari yang lain-lainnya itu saya baca tapi kalau dari youtuber ala-ala gitu yang membahas tentang kalau membahas alat mungkin saya masih pikir-pikir ya alat yang kekinian ya tapi kayak yang bahas mocapot yang super detail kayak saya enggak nemu atau saya memang enggak mencari enggak mencari orang satu YouTube yang membahas tentang si mocapot ini supaya menghindari bias aja sih kalau saya kalau penonton paling sih seperti yang pernah saya mention si jam sopan itu pun jarang banget saya nonton dia kalau ada notifikasinya aja ya dia mungkin udah expert di apa di kelas untuk copy-copian ya dan perlengkapan kayaknya dia lebih gila lagi si alatnya dan dia rata-rata memang membahas alat copy sebenarnya dengan output rasanya kalau saya alat copy itu dibahas sesekali kalau ada mampu beli alat baru ya saya bahas kalau nggak mampu enggak saya bahas ya iyalah gimana ya the restnya adalah saya mengeksplor mengeksplorasi si kopinya sesekali ngikutin tren resep kopi kayak dalgona lah gitu walaupun aduh apa sih gitu dalgona tuh bukan kopi minuman minuman ber bergula sebenarnya dan bersusu tapi enggak papa kan sekali-kali kita ikutin tren kecuali memang sangat menentang kehidupan kita ya misalkan kopi yang pakai cap ya itu enggak banget ya oke kembali lagi ke si mocapot jadi si mocapot ini sangat kalau menurut saya kalau menurut saya untuk semua jenis manual bro bagi saya itu sangat sangat kustomis banget misalkan aeropress banyak yang lu ngapain sih bikin aero bikin espresso pakai aeropress pakai fellow dan paper filter gitu itu kan tujuannya bukan buat espresso itu kan tujuannya buat kopi yang style gitu yang quick dan lain-lainnya agak kaku banget ya gitu menurut saya kalau saya bisa create espresso ala-ala dengan alat yang sederhana semurah katakanlah aeropress dan si fellow dan paper filter dengan kualitas rasa yang juga bisa diadu dengan alat-alat mesin yang ratusan juta wah kenapa enggak ya gitu kalau kita memang bisa meraciknya dengan sesuai dengan lidah kita kenapa enggak itu pertanyaannya kenapa enggak ya bikin aja lah gitu kan anyway ini kopi yang bukan dijual tapi buat kita nikmatin ya kalau kalian penasaran dengan kopi-kopi ala-ala suka-suka yang saya bikin nih ya kalian boleh datang ke sini main-main nanti saya sukuhi kopi gratis kalian mau dibikin dengan cara apa cara mau kapot kopinya juga ya beberapa lumayan lah ada stok selama WFA silahkan aja tapi kita nggak boleh ini ya nggak boleh bersosialisasi ya lagi dalam rangka wk jadi sekilas itu tentang si mau kapot saya nih udah mau kapot ini juga selain bisa menentukan bisa menentukan tujuan kita ngopi apa juga nih mau kapot ini sebisa mungkin jangan dianggurin karena apa karena dianggurin kan jadi cepet rusak mau kapotnya sering-sering lah dipakai sehari sekali dua hari sekali itu wajib dipakai mau kapot kalau nanti cepet rusak karatan lembab dan akhirnya bisa merusak si rasanya cuci ini pernah jatuh saya mau kapot itu harganya kayak lensa nggak pernah turun alat kopi ini kayak lensa tunggu harinya itu nggak pernah turun beda sama handphone ya kalau alat kopi kayak handphone enak banget asli yang hari ini keluar harganya 2 juta terus dua tahun kemudian harganya jadi 500 ribu gitu ya enak banget ya tapi enggak ini saya beli 600 600 kalau nggak salah ya ini sekarang tuh harganya juga berkisar 550 dan coba deh cek seinget saya masih 500 ribuan ini udah saya beli lama banget 2014 ya kalau nggak salah ya 2014 sekarang 2020 kan sadis ya dari sekian tahun harganya tetep stabil mau kapot kelebihannya alat kopi emang gila nggak pernah turun harganya kalaupun turun paling 50 ribu bahkan ada yang naik loh kalau kalian lihat fellow harganya harganya sekarang naik sekarang kayaknya dijual 420 ya saya dulu beri tiga ratusan something lah 325 ribu sekarang harganya naik gila-gilaan entah kenapa coba jadi gitu ya tentang tips dan triksi mau kapot buat mau kapot apapun mau Bialeti kek mau Gads kek mau yang di ada tuh dimana di S-hardware juga ada enggak ngaruh mau brand apapun kalau kita udah menentukan tujuan ngopi kita mau kopi apa itu bisa udah diakomodir oleh si mo kapot seperti hari ini misalkan saya mau ngopi eh mau mengeksplor si kilimanjaro udah dieksplor dengan beberapa metode ah saya mau iseng ah mau mencicipi kilimanjaro ini dengan si mo kapot ya ketika saya dapet kopi kilimanjaro dan single origin dengan yang super kompleks roastingannya light to medium berarti saya enggak akan bikin espresso dengan si mo kapot ini saya akan bikinnya kopi santuy dengan gilingan misalkan di empat setengah lima atau lima lalu nanti output kopinya bright dan rasa kopinya light tapi pahitnya masih ada di ujungnya udah kayak gitu kombinasinya jadi tergantung kopi yang kalian punya dan tergantung tapi sebesar mungkin sorry sebesar mungkin si mo kapot ini kasihlah kopi yang berkualitas karena sayangkan kalian beli alat harga katakan 500 tapi kalian jejelin kopi bubuk yang dijual di market sebungkus cuma 2000 kayak enggak make sense aja gitu jadi ketika punya alat kayak gini ya kopinya juga harus berkualitas supaya output rasanya juga maksimal oke sekian bahasan singkat saya tentang si mo kapot jika ada ingin sedikit perdebatan atau pertanyaan lebih gimana lagi sebenarnya udah banyak mau posting tips dan trik saya menggunakan kalau saya mau kapot di channel YouTube saya bisa dilihat kalau masih ada yang berasa ganjel bisa kalian tanyakan atau memintakan saya untuk membuatkan kopi lalu nanti saya akan videokan dan saya akan cicipin tinggal bilang mau pakai kopi single origin mau pakai kopi house blend atau kopi apapun gilingan apapun misalkan kalian penasaran nih Bang tolong dong di tes breakfast blend atau beberapa blendnya Starbucks menggunakan light apa gilingan kasar dengan tiga cup itu seperti apa rasanya sih bisa juga di kayak gitu kali ini tapi saya nggak akan praktek apa-apa mungkin saya akan bikin karena ini siang bolong jadi menjelang siang menjelang siang banget matahari udah mulai terik saya nggak akan bikin kopi panas-panas karena saya udah ngopi hari ini tadi pagi jadi kalau ada permintaan dengan mau di brew dengan kopi apa gilingan berapa dan cicipin rasanya kayak gimana bisa di kolom komen kita diskusi supaya kewasan pengalaman atau bahkan kita bisa berbagi pengalaman kalau temen temen beberapa temennya ada yang punya mocapot juga dia menyarankan single origin 20 rasanya ciwi bisa juga saya saya bisa saya coba tapi saya juga udah pernah melakukan dengan segala jadi mocapot ini udah dengan segala jenis kopi dengan segala jenis gilingan udah pernah saya coba dengan segala jenis air mulai dari saya kasih air kelapa di sini saya macam-macam mulai udah udah ribet banget saya ini udah ganti sekali udah pernah ganti satu kali spepat di sini nih si gasketnya sudah pernah saya ganti lumayan juga harga ada gasketnya saya beli 200 200 kalau nggak salah ya nggak murah memang beli perlengkapan alat ngopi itu silahkan kalau ada pertanyaan yang masih belum terlampiaskan dan belum terjawab silahkan di kolom komen ini salah satu mocapot idola saya Robin Hood enak warnanya udah mulai luntur karena udah sering dipakai sayang ya semoga ini awet sampai saya tua banget dan bisa saya turunkan ke ranting jadi cara buka mocapot juga udah mesti hati-hati kalau udah di udah dituang semuanya pegangnya jangan pasti buka jangan gini set tapi gini ya gitu ya kalau enggak nanti ininya patah sayang banget kalau ininya patah aduh oke kalau ada pertanyaan lebih jelasnya bisa di kolom komen kita diskusi panjang lebar tentang si mocapot atau saya punya 5 mocapot kalian bisa misalkan penasaran penasaran dong mau lihat 18 cap itu kayak gimana sih brunya tapi itu udah pernah saya lakukan di postingan sebelumnya 18 cap yang belum pernah saya bikin itu 9 cap sebenarnya saya belum pernah bikin 9 cap bukan belum pernah bikin belum pernah saya di YouTube kan di channel YouTube kan 9 cap dan 6 cap ya kalau satu kopnya udah pernah ya 9 cap ya semangat menengkap juga kayaknya enggak 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 detail ya waktu itu soalnya 6 cap cuman ada pertanyaan Bang saya punya mocapot 6 cap saya mau bikin jadi dua cap bisa enggak ya untuk saya praktek kayaknya saya lupa ya bisa atau enggak ya udah lama banget sama setahun lalu cukup nanti kalau saya ada budget saya akan beli satu mocapot yang udah saya incer harganya 750 ribuan semoga rezekinya ada ya nanti kita seru-seruan bareng mocapot yang saya incer udah dari berapa bulan lalu walaupun dia lagi ada flash shell harga tetap mahal harga cuman berkurang 30 ribu jadi kayak cuman dari awal 750 ribu jadi 720 ribu jadi ya semoga aja saya bisa segera menambah koleksi mocapot saya doakan ya temen-temen Nora Oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya terus kita mesti mengeksplorasi kopi dengan si mocapot dengan jenis kopi apapun jadi kalau saya punya satu house blend atau punya single origin pasti di di jeda tertentu bisa tanpa video sih saya akan begini menggunakan si mocapot ini dan enjoy biasanya bikin mocapot ini either pagi-pagi bangun tidur atau sore-sore saat hujan mocapot udah paling pas kalau siang bolong kayak gini enak karena itu yang ringan-ringan kayak cold brew instant cold brew atau es kopi susu espresso pakai kopi es dan lain-lainnya enakan yang ringan-ringan yang beres dan dingin-dingin enaknya di siang bolong menjelang siang bolong kayak gini ya silahkan jangan sungkan untuk terus berkomentar di kolom komen saya nggak pernah saya band kecuali kadang-kadang ada yang suka komen siapa tuh Han please deh namanya Han Han siapa ya komennya please deh Bang lu nggak respect banget sih kopi kagak dihabisin ya keles ya saya video in proses saya menghabiskan kopi kan saya cuman membongkar satu kopi itu saya kasih tahu inilah kopinya nenek-nenek ya di restnya saya udah akhirnya di restnya saya menikmati kopi tanpa harus bacotan di video kan ya jadi please lah kita bangun bersama dan berbagi pengalaman bersama kalau ada yang salah dari saya proses membuat kopi ya bilang salah terus yang benar kayak gimana nah yuk kita diskusi sehat sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat mobil semuanya Mari kita koleksi mau kapot sampai ruangan penuh diomelin orang rumah Ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih